sebuah kesuksesan itu tidak mudah seperti membalikan telapak tangan semua itu butuh proses dan perjuangan hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana nih teman-teman semua kabarnya semoga kita semua baik-baik saja dimanapun kita berada ya amin amin ya robbalang alamin share kegiatan hari ini lagi teman-teman alhamdulillah masih diberikan kesehatan sehingga bisa share kegiatan aktivitas sebagai ibu rumah tangga lagi dan ini waktunya di sore hari ya jadi ini aku mau masak-memasak untuk makan malam aku biasanya disini tuh aku masak dadak-dadakan aja seperti goreng tempe masya Allah teman-teman kesel gini mau goreng tempe, goreng tahu terus biasanya yang ngedadak-ngadadak gitu loh teman-teman tapi kali ini aku mau masak apa nih kira-kira ya bener banget disini aku mau numis-numis si bayam katanya suami aku bayam kok ditumis gitu ya mungkin dia gak pernah makan ya waktu di ibu aku memang sih jarang banget untuk bayam ini ditumis ini tuh aku beli di uang aku disini teman-teman disini tuh cuma harganya 1.500 tadi itu aku beli karena memang dari apa ya dari beli dari orangnya langsung gitu bukan udah di ecer gitu teman-teman dan disini tuh untuk sayuran juga lumayan gitu ada yang nanem makanya gak terlalu mahal-mahal amat gitu pokoknya kalau untuk cabai terus untuk yang seperti itu aja ya yang mahal gitu nah kalau misalnya untuk bayam terus kacang seperti itu lumayan agak-agak murah sih disini tuh bayamnya bukan bayam yang apa ya bukan bayam yang biasa itu loh bayam itu bayam cabut kalau bilang disini mah bayam yang ada akarnya ini enak banget untuk ditumis seperti ini tuh rasanya bener-bener enak kemarin aja aku sampai nambah-nambah teman-teman nah suami aku tuh kurang suka katanya kalau bayam seperti ini gitu ditumis kalau aku mah suka-suka aja gitu teman-teman disini aku lanjut untuk metik-metikin sampai selesai tapi ini gak semuanya ya untuk bayamnya aku pakai separuh aja karena cuma dibuat makan malam aja nanti takutnya gak habis sayang gitu ya teman-teman dan sisanya aku juga mau masukkan ke dalam kulkas setelah urusan bayam udah selesai disini aku lanjut dong untuk iris-iris si tahu karena nanti juga aku mau goreng tahu nah ini tuh tahu waktu kapan aku beli juga ya teman-teman ini tuh udah agak-agak lama gitu tapi masih awet karena udah aku maksudnya masih aku simpan di dalam kulkas dan sering aku ganti untuk airnya dan untuk tahu ini sendiri juga murah ya di tempat aku tuh harganya Rp. 5.000 udah dapat banyak disini langsung aja aku bumbui seperti garam sama royko aja dan disini nanti aku mau goreng aja sampai benar-benar kering maksudnya aku mau goreng aja sampai malam ini apa bapak? Selamat menikmati. 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 Setelah cuci piring udah selesai, disini aku lanjut dong. untuk sapu-sapu biasa lah ya. untuk test step terakhir, ini tuh sapu-sapu gitu dan teman-teman bisa lihat sendiri kan cucian piring aku numpuk banget, itu aku tiriskan dulu dululah ala-ala aku hehehe enggak ada peniris piring juga itu juga udah bisa udah jadi nah teman-teman juga jangan salvok ya dengan kerudung aku kayaknya nggak pernah ganti ya lah ya memang aku tuh kayak suka kerudung yang ada dimanapun gitu langsung aja aku pakai gitu teman-teman nggak nggak milih-milih ini inilah dipasangin dengan ini gitu saya pokoknya yang ada aja gitu aku pakai gitu teman-teman nah oke lanjut disini aku lanjut untuk angka jemuran disini tuh udah sore ya teman-teman dan ini tuh jemuran yang kapan hari nggak kering gitu aku jemur lagi disini pokoknya jemuran aku nggak terlalu banyak juga cukup sampai disini dulu ya video sederhana aku ini semoga bisa memotivasi dan menginspirasi teman-teman semua di rumah sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh